Hai, nama saya Ahmad Tahir, saya kameramen ITS TV, Angkatan E9. Enggak, saya belum pernah menjadi kameramen sebelumnya. Saya ingin menjadi kameramen karena motivasi saya melihat begitu banyak video yang dihasilkan dan itu pengampilannya sangat menarik. Sehingga saya menjadi kameramen ITS TV dan belajar lebih banyak di sini. Ada beberapa hal yang harus disiapkan saat menjadi kameramen di ITS TV. Tentunya kita harus mengetahui gambar seperti apa yang akan kita ambil, lalu bagaimana teknik pengambilannya. Selain itu, ada beberapa alat juga seperti kamera, tripod, monopod, atau kalau misalnya kita memerlukan take untuk presenter dan narasumber, tentunya kita memerlukan mic dan recorder. Selain itu, yang paling penting, kita harus memiliki kondisi fisik yang baik, agar gambar yang kita hasilkan tidak akan tremor atau mengalami getaran. Halo, nama saya Vani. Job desk saya di ITS TV sebagai editor, dan saya dari Angkatan E10. Jadi tugas editor itu yang pasti ngedit, ngedit news maupun proyek ITS TV yang lainnya, seperti profil, dokumentasi, dan lain-lain. Suka dukanya jadi editor, apa ya, dari dukanya dulu aja deh. Kadang resource yang kita punya itu ternyata banyak yang goyang, jadi kita bingung nih gambar mana yang bagus untuk dimasukin. Terus, apalagi kalau lagi deadline, dan komputer itu lagi nggak baik. Tiba-tiba stop working, tiba-tiba mati, garapan kita hilang, dan kita harus ngulang dari awal. Tapi semua susahnya itu bakal kebayar kok kalau video kita udah jadi, dan sesuai dengan harapan kita. So, buat kalian yang mau daftar jadi Eureka 13 ITS TV, jangan takut buat milih editor, karena kita bakal belajar bareng-bareng di sini. Halo, nama saya Tias. Biasanya di ITS TV, saya sebagai presenter atau reporter. Saya dari angkatan I11. Bayangan awal saya dulu saat pertama kali mendaftar menjadi presenter di ITS TV, saya berpikir saya akan belajar banyak tentang public speaking, dan juga how to be confident. Dan ternyata itu semua saya dapatkan di sini. Hal yang harus disiapkan saat menjadi presenter di ITS TV. Pastinya yang pertama kita harus riset dulu ya, cari bahan untuk membuat tanaskah, kemudian kita juga harus menyiapkan alat-alat untuk take, seperti mic, recorder, dan lain-lain. Dan kita juga berusaha untuk terlihat good looking, karena presenter itu adalah orang yang di depan kamera, so good looking itu penting. Tetapi sebenarnya yang lebih penting, kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang presenter, you have to be smart and responsive. Karena nanti ketika kalian turun liputan, akan sering sekali terjadi hal-hal yang tidak terduga, yang menuntut kalian untuk ganti narasumber, ganti pertanyaan, dan itu semua bisa dilatih selama ada kemauan. Nama saya Deno Juarty, saya dari ITS TV, angkatan I12. Bika saya di ITS TV sebagai teknisi, mungkin teman-teman di sini asing dengan istilah teknisi. Jadi teknisi di ITS TV, bertugas untuk menjaga alat yang ada di kantor, seperti kamera, handik, tripod, dan lain sebagainya. Dan juga bertugas memaintain segala software dan hardware yang ada di kantor. Dan yang terakhir, tugas teknisi adalah menyiapkan alat untuk keputusan live, seperti live-discard, live-discard, dan juga live-discardis. Sangat menyenangkan bekerja sebagai teknisi ITS TV, karena di sini, kalian akan belajar banyak tentang broadcast engineer. Are you next?